Ayah baru terkembang di sini, panas. Jujur Pak ya, tapi karena rakyat tadi Pak ditikta, dikeruk semuanya, rakyat, sementara perusahaan, terliunan dapat, apa yang ada, gundul semuanya panas. Puluhan masyarakat Kabupaten Bintan yang tergabung dalam forum aliansi aktivis Bintan menggelar aksi unjuk rasa di kantor gubernur Provinsi Kepulauan Riau Pulau Dompa, kota Tanjung Pinang pada Kamis 10 Oktober 2024. Aksi tersebut dilakukan untuk mempertanyakan keberadaan dana jaminan pengelolaan lingkungan atau DJPL Kabupaten Bintan dengan total 168 miliar rupiah. Koordinator forum aliansi aktivis Bintan, Bambang Irawan, menyebutkan bahwa DJPL bersumber dari 44 perusahaan swasta yang sudah melakukan aktivitas tambang boksit di wilayah Kabupaten Bintan yang disimpan di dua bank pada tahun 2009, yaitu BPR Bintan dan BNI. Kalau uang itu sudah sesuai peruntukannya, Bambang meminta untuk menyampaikan ke publik melalui konferensi pers di Gedung KPK, Kejaksaan Agung, dan BPK RI, sebab DJPL sudah ditangani tiga lembaga negara tersebut. Bambang juga meminta kepada pemerintah Provinsi Kepulauan Riau memberikan dan menyurati kepada 44 perusahaan untuk segera melakukan tindakan nyata, seperti mereboisasi hutan-hutan gundul akibat aksi penambangan boksit. Katanya dititipkan di BP, BPR Bintan, oke? Satu. Yang kedua, PT BNI Cabang Tanjung Binang. Apakah benar? Kalau memang jika ada barang itu dan duit itu, setelah sebanyak 168 miliar itu, ya intinya dikemana? Tolong di-print out duit itu, panggil itu semuanya kepala dirut-dirut bank tadi ini, yang pada saat beliau menjabat ya, pada saat beliau menjabat. Jangan yang baru, kalau yang baru tak tahu tuh, betul tak? Tak tahu, jujur. Yang lama tuh, kemana? Adakan di kompresi PES. Sementara itu, Sekretaris Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Riau, Supardi, menyebut pihaknya akan menyampaikan kepimpinan, sebab pimpinan sedang berada di luar daerah. Dari Tanjung Binang, Kepulauan Riau, Andri Duisa Smito, UTV mengabarkan.